Lalu saya ingin pindah Ya, secara singkat mengenai situasi yang kita hadapi sekarang ini Paper itu saya berikut pemukuman Indonesia pasca demokrasi Ya memang, sejak reformasi Kita memaduki era demokrasi di negeri kita Dan, ya perlu dicatat sekali lagi bahwa era reformasi yang kita sebut itu Itu hasil perjuangan juga anak-anak muda sebagai besar Tetapi di dalam praktiknya demokrasi itu Ya, demokrasi ini juga kan sebenarnya dan juga ya itu artinya berpolitik secara demokratis Tadi kalau saya katakan itu satu proses Diantara orang-orang di dalam satu komunitas Di dalam mengambil kekulisan kolektif yang meningkat Maka demokrasi itu juga adalah proses dari proses yang demokratis dalam pengambilan kekulisan itu Ternyata ya, di era demokrasi ini ya kita menghadapi hal-hal yang Yang mengecewakan gitu ya Yang menurutku di dalam film itu ya saya buat orang-hal yang di dalam Yang menurutku yang di dalam Yang menurutku yang di dalam tapi bukan hanya SPI kan banyak, sebenarnya juga forum pecahwiri rempuk itu semacam dan di daerah-daerah itu ada di Tenggara Timur yang mengarah dirinya mewakili rakyat dan mencoba memperbaiki kehidupan rakyat ini dengan paham tertentu yang misalnya yang mengelebut dan melarang kejualan wiras padahal itu punya izin atau menyeguh golongan agama lain atas nama untuk kebaikan bangsa juga tapi dia berdua di luar konstitusi itu salah satu kenyataan yang kita hadapi sekarang kenyataan lain ya kita sektikan banyak korupsi memang iya memang harus dicatat juga mengapa sekarang sudah banyak pun yang korupsi dibandingkan dengan jaman korupari apakah memang korupsinya bertambah itu ada sebab lain atau juga sekaligus korupsinya bertambah ada yang bisa jawabnya, kenapa tiba-tiba korupsi itu kelihatan benar sekarang atau kejalanan lain di dalam negara kita kenapa karena pada masa order baru semua karena di masa order baru semua kalangan itu dipres untuk tidak tidak mengkritik pemerintah sedangkan saat ini walaupun ada minusnya namun warga negara diberikan hak untuk semoga oke itu saya kira jawaban tapi sebenarnya bukan soal mengkritiknya jaman order baru tidak ada ketertukan tidak ada pers bebas sekarang ada ketertukan ada pers bebas, ada kebebasan informasi sehingga ketahuan semua yang jaman order baru itu seakan-akan tidak ada jadi belum tentu juga bahwa ini sekarang bertambah paling-paling berkali perbedaannya kalau jaman order baru korupsi itu terpusat kalau jaman reformasi terutama setelah apa namanya otonomi daerah korupsi itu juga terdesentralisir juga sehingga lebih banyak orang itu saya kira ya kenyataan-kenyataan yang kita hadapi sekarang dia juga teguh saja ini juga soal dia dia kekerasan ya itu tindakan kekerasan yang sekarang kita akan-akan memudahkan dan hilangannya itu kekuanya dipertontonkan oleh anak-anak muda itu kan misalkan mahasiswa juga ya saya tahu terutama di daerah-daerah tersentuh misalnya dari daerah saya berasal memang orang yang sana panas wah itu mah hampir tiap minggu berangkali ada taburan antar mahasiswa antar fakultasi ini kok seperti itu wah ini ini juga dia berkentangan dengan prinsip demokrasi karena demokrasi itu diadakan justru untuk menyelesaikan konflik publik itu tidak melalui kekerasan tapi kok justru dia ada era reformasi atau era demokrasi sekarang kok justru kok terasa ini timbul dimana-mana juga antar antar desa dengan desa antar kelompok dengan kelompok ini 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 juga satu pejala yang sangat menyedihkan di dalam era demokrasi sekarang dan banyak lagi saya kira keluhan yang tidak bisa terhubungan dengan beberapa hal yang negatif di dalam era demokrasi ini tapi melampaui itu semua ada satu gejala yang berangkali tidak banyak orang mengamati itu dia itu apa yang dibukukan oleh seorang ahli ya itu Jacky Wintes saya kira itu bagus itu buku judulnya oleh bahwa kejamanan indonesiannya sudah ada itu di dalam India itu ya memang harganya 100 ribu itu itu pantas lalu saya ingin pindah ya secara singkat mengenai situasi yang kita hadapi sekarang ini paper itu saya seru itu penghubungan Indonesia pasca demokrasi ya memang sejak reformasi jadi kita memandu di era demokrasi di negeri kita dan ya perlu dicatat sekali lagi bahwa era reformasi yang kita kita sebut itu itu hasil perjuangan juga anak-anak muda sebagai kita jatuh jatuh anak-anak muda yaitu tapi di dalam praktiknya demokrasi itu demokrasi ini juga kan sebenarnya dan juga ya itu artinya berpolitik secara demokrasis jadi kalau saya katakan itu satu proses di antara orang-orang di dalam satu komunitas di dalam mengambil kekulisan kolektif yang meningkat maka demokrasi itu juga adalah proses tapi proses yang demokratis dalam pengambilan kekulisan itu ternyata ya di era demokrasi ini kita menghadapi hal-hal yang yang mengecewakan jika saya sedang charging sebenaka itu hanya sebuah excellence saya mereka bagaimana ini dalam demokrasi kita sekarang kita lagi untuk membaWow di taman my temili yang unrealistic di di Jakarta, tapi bukan hanya SPI kan banyak ini, sebenarnya juga. Forum Petawir Rembus itu semacam kondensi, dan di daerah-daerah itu ada, di Tenggara Timur, yang mengandalkan dirinya mewakili rakyat dan mencoba memperbaiki kehidupan rakyat ini yang dengan paham tertentu, ya misalnya yang mengelebut dan melarang kejualan wiras padahal itu punya izin atau menyeduh golongan agama lain atas nama untuk kebaikan bangsa juga. tapi dia bersedia, dia berdoa di luar konstitusi. Itu salah satu kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kenyataan lain ya, kita efektifkan banyak korupsi. Memang iya, memang harus dicatat juga. Mengapa sekarang tidak banyak pun yang korupsi dibandingkan dengan jaman korupari? Apakah memang korupsinya bertambah? Itu ada sebab lain. Atau juga sekaligus korupsinya bertambah. Ada yang bisa jawabnya, kenapa? Tiba-tiba korupsi itu kelihatan benar sekarang. Atau kejalanan lain di dalam negara kita, kenapa? Karena pada masa Orde Baru semua, karena di masa Orde Baru semua kalangan itu dipres untuk tidak mengkritik pemerintah. Sedangkan saat ini, walaupun ada minusnya, namun warga negara diberikan hak. Oke, itu saya kira jawabannya, tapi sebenarnya bukan soal mengkritiknya. Jaman Orde Baru tidak ada ketentukan. Tidak ada pers bebas. Sekarang ada ketentukan, ada pers bebas, ada kebebasan informasi. Sehingga ketahuan semua yang jaman Orde Baru, itu saat-saatnya tidak ada. Jadi belum tentu juga bahwa ini sekarang bertambah. Paling-paling berakali perbedaannya, kalau jaman Orde Baru, korupsi itu terpusat. Kalau jaman reformasi, terutama setelah, apa namanya, kotonomi daerah, korupsi itu juga terdesentralisir juga, sehingga lebih banyak orang. itu saya kira ya, kenyataan-kenyataannya. Kita hadapi sekarang, ya juga tentu saja ini juga soal, ya, 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 kekerasan, ya. Si tindakan kekerasan yang sekarang, saya akan akan memudahkan. Dan, hilangannya itu, itu, banyak dipertontonkan oleh anak-anak muda. Itu kan, misalkan mahasiswa juga. Ya, saya tahu, terutama di daerah-daerah tertentu, misalnya dari daerah saya, berasal memang orang yang sangat panas. Wah, itu mah, ya, 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 ya. okay. ya, 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.